You tidak dikatakan mengganggu rumah tangga air Kita tentulah, kita tentulah Kan, menyangguk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Tech Oke cuy, bagaimana kabar ke orang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cagam ya Jangan lupa basuh tangan, cuci tangan Dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy ya Oke cuy, udah berapa hari ya kita gak buat video Dikarenakan hujan terus cuy ya Mulai dari ti, sudah 4 hari ya 4 hari, 3 hari ya Hujan terus cuy Ada hujan yang sampai 24 jam Makanya saya was-was aja cuy Dan kalau saya membuat video Pasti yang terdengar itu suara hujan saja gitu ya Apalagi saya dekat banget dengan pelapun Jadi gak ada suara saya yang terdengar sama sekali cuy ya Oke dan kali ini kesempatan banget Saya baru bangun Dan saya lihat cuaca Alhamdulillah bisa gitu ya Gak ada hujan Dan sebelum hujannya turun Saya sempatkan untuk membuat video reaksi ini cuy ya Dan sebelum kita lanjut Buat koran semua Bantu like-nya cuy ya Bantu komentar di bawah Layaknya video kemarin Wah saya salut banget ya Saya cakap Bantu komen dan like-nya Dan akhirnya dikabulkan Itu yang saya suka banget ya Mengapa saya gak minta gitu ya Minta dari dahulu video-video pertama saya cuy ya Oke kali ini saya akan mereaksi lagi Ustadz favorit saya cuy ya Saya gak tau ustadz favorit koran juga ke Atau ustadz favorit saya cuy ya Sebagai orang Indonesia Ini adalah ustadz favorit saya yang ada di Malaysia cuy ya Yang mana kita akan mereaksi Dakwa atau ceramah singkat Dari ustadz syamsul debat cuy ya Dan judul videonya yang akan kita riep kali ini tuh adalah Lawak Abang jangan tengok janda Ustadz syamsul debat Oke dan langsung aja cuy ya Tanpa banyak cakap lagi Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung Undur lagi cuy Tiga Dua Satu Tengah Tu sebab eh balik ke rumah kan Balik ke rumah ke berkatan Rumah tangguh Kita buat bonda-bonda baik Orang besok tak buat cakap Bulan syakban ni kena kita kena buat bonda baik Kita ngaji sama-sama Tunggu ini di acara mana ini cik Wah ini nama asli ustadz ya Ustadz syamsul amri ismail Oh ternyata ini nama asli ustadz ya Syamsul Amri Ismail ternyata cik Awak baca abang semak Abang baca awak semak Kita semayang malam Azam ni azam Habis tu balik rumah Janganlah terperanjat-terperanjat lagi Bagi salam Ya ya Atih rumah orang dah kahwin kan Atih bumbung tu Adu sekol jin je go Memang kita tak nampak Kalau nampak dah lama pindah rumah dah Ya benar Tapi kajor eh Bila suami Bila suami keluar kan Assalamualaikum Salam Abang pergi kerja Dia pun pergi kerja Doa yang elok-elok Abang pergi kerja elok-elok eh abang Saya doakan abang selamat pagi dan selamat balik Saya akan masakkan laut kegemaran ambang Terima kasih kerja elok-elok Terima kasih kerja elok-elok Terima kasih kerja elok-elok Tak pernah-pernah Nengok dia kan Hai canya gayau kau tak jadi Dempih kerja elok-elok Tak adalah Maknanya Abang pergi elok-elok Ni tak Belum pun dah bagi ruang ni Jangan jago kat luar Jangan tengok janda Macam dia Lelaki dia langsung tak terfikir pasal janda Dia ada sabut jadi Makbul 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 Bila keluar ke pas stop tu bersusun janda Bersusun Itu sebab doa yang elok-elok Balik rumah bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi Isteri sambut Waalaikumsalam Abang masuk bang Cantu Berlari Sambutan isteri Berlari Layan suami Tapi janganlah tahu Tapi setiap kali bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi Lari Jin tu tadi Sebab jin tu bila suami keluar Dia pun pergi ke hati perempuan Kau cayo lah lelaki kau tu Tak yaitu tak tidak pergi kejau Lain macam wangi eh Itu yang ditipun tu Helo Abang kat mana tu Kau buta kau tak nampak Demi kejau Faham tak? Dia bisikkan was-was kat tipe perempuan Itu sebab Tenggu ya Kalau soal Telefon ya Ini mungkin kisah nyata je Benar Saya gak tahu ini Secara kebetulan Atau memang Nyata gitu Tapi Ada teman saya Teman saya yang sudah berkeluarga juga Merasakan hal ini cuy Merasakan hal ini Dah punya anak pun Tapi Kemana pun Suaminya pergi Pasti Di call ke mana Di call terus je Di call terus Bila balik tu Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagi beri salam Jauh lagi setan tu Tapi janganlah Tauk pernah Saya jumpa Dia beri salam Masuk Assalamualaikum Pidak pun Nak ambil air Tersempat Assalam Ayol tak berhenti Lepas tu Sampai kat Tak boleh tidur Tak kabil Tak kabil Tak kabil Apalah kena laki Bang bang Bangun bang Bangun bang Apa dia Assalamualaikum Terbalik Dah ini pula Bagi salam Tak kira Kan tak kira Bagi salam Kita bagi yang terbaik Bagi yang terbaik Cakap elok-elok Cakap elok-elok Bang Tapi sebelum kahwin Kita tengok Itu sebabnya Kita dalam Facebook Kita boleh cakap Good luck Happy birthday Jaga diri Baik-baik Tapi ke rumah Tak cakap Macam tu pun Dengan suami Tak cakap Abang baik-baik kerja Good luck Dengan penggambaran Hari ini Oh sayang Akanku laksanakan Apa jawab Amuk itu Ada tak tak Tapi Jaga-jaga Jangan sibuk Benar-benar ya Kenapa kita Kalau menuliskan Status Atau Sebuah postingan Di sosial media Jarang kita sebutkan Secara langsung Buat pasangan kita Atau Menyebutkan langsung Kepada orang-orang Yang kita ingin Ucapkan gitu ya Sudah Contoh kecil aja Ulang tahun Selamat ulang tahun Itu Susah banget Tapi kalau melalui Sosial media Chat Atau Whatsapp Bagaimanapun Gampang banget Kenapa ya Saya juga tertanya-tanya Pasal itu Tengok Facebook Ex-girlfriend Apa Facebook Ada tak Takdu Tapi Jaga-jaga Jangan sibuk Nengok Facebook Ex-girlfriend Ex-girlfriend Tengok lu Dia tengok Ini status dia Ini geruka Atau apa Facebook Ex-girlfriend Singular 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 Lepas itu Perempuan Bolehkah kita Berjumpa Buat kali terakhir Jangan jumpa Penyakit Dalam itu Kawan-kawan Sudahlah Dah berjumpa Bila berjumpa Mulalah perempuan itu Saya sebolehnya Tak naklah Menganggur Rumah tangga Orang lain Yang lelaki itu Tak pasal-pasal Jadi Jalurudin Hassan Wah Tidak dikatakan Menganggur Rumah tangga Ay Kita tentulah Kita tentulah Kan Ustaz Ustaz ini sebenarnya Cucuknya jadi pelakon CJ Yang lelaki Kita pasal-pasal Jadi Jalurudin Hassan Jalurudin Hassan Apa You tidak dikatakan Menganggur Rumah tangga Ay Kita tentulah Kita tentulah Kan Penyakit itu Jangan Kan Bahaya Bahaya Itu semua Itu kan Whatsapp Semua kan Aja Kemudian Seterusnya Pemakai riba Pun Allah Ta'ala Tak ampunkan Dosa dia Kan Lagi pinjam Kek kawan-kawan Ada interest Lagi tau Daripada ahlum Pinjam lah Kek Angah Kek Angah Kek 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 Yang paling Mustahak Yang paling Utama Keluarga Kita Yang Menyahut Seruan Penceramah Semalam Mari sini Dengan ini Ini duit Buku simpanan Abang Dalam ini Taklah banyak Adalah 20 ribu Komit lah Semua Setuju tak Setuju Ni Ambil lah Dalam 5 ribu Kau Buat Belanja Apa Pernah Puan Lepas Itu Dah Mula Tepun Nenak Korang Semua Balik Dah Abah Kau Dah Nampak Tanda Dah Tak Boleh Pula Buat Baik La Ilaha Ilallah Dah Nampak Jangan Terperanjat Orang Memang Buat Baik Buat Baik Sampai Bawa Ramadhan Memang Dah Ready Baik Bukan Tiba-tiba Terperanjat Bulan Posokan Orang Tak Terperanjat Kan Bila Nampak Sebab Semua Orang Nak Buat Baik Kemudian Membuat Fitnah Tidak Diampunkan Lagi Suka Bermusyan Itu Saya dah Cerita Dalam Episode Lepas Menipu Dalam Berniaga Kemudian Memutuskan Selaturahim Jadi pada Bulan Selapan Muda Rebutlah Peluang Sebab Dengan Peluang Peluang Yang kita Bukan Selalu Kita Dapet Macam Cabutan Bonanza Kita Apa 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 Mangem Sales Jualan Runtuh Runtuh Orang Lelaki Tak Tahu Nak Boleh Sudah Dia pun Duduk Orang Lelaki Dia jago Kalau Perempuan Tiba Cakap Abang Kasut Abang Tukar 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 Tanduk Kasut Kita Kitar Kasut Kasut Abang Tukar Ya Tukar Okey Tak Tak Selipat Abang 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 Kata Apa-apa Abang Pilih Muslihat Muslihat Harus Dibawa Ini Ini Harus Ikuti Sampai Kitshoping Komplek Kita Pun Cair Tak ada yang suai lah Tak apa, tak apa Abang, abang Pajak lagi saya datang Saya tengah pilih kasut saya Makan dah Dia ajar Kata tu abang ke mana Abang ada resmi Toreh lah Kek kaun tu ni bayar Dah, aku nak bayar pulak Kita sudah orang lelaki Tak payah ke Capailah Suara dalam tu Beli daripada tak ada orang Beli suara dalam Orang lelaki ni Kan berzuhut lah Cepatnya Suara dalam setahun Tak apa kali Perasan tak Perasan tak Orang lelaki kan suara dalam Semua dalam kotak Perasan tak Sebab kita banyak pun nak pilih Kita tengok Ada banyak-banyak Orang perempuan tu Tengok bang Ni ada macam-macam kali Dia lah pilih Itu sebab perasan tak Itu beza lelaki dengan perempuan Orang lelaki suara dalam Dalam kotak Orang perempuan lambak Kalau latak dalam kotak pun Tetap dia kuat tengok Tak apa Nak diukur Tak tahu Tak kira lah Tapi Simbang lah Buatlah kebaikan Buat kebaikan Ni bulan-bulan Buat kebaikan ni Bulan-bulan Buat kebaikan Jaga keluarga kita Jaga Entiti organisasi kita ni Jaga Buat-baik sesama kita Sebab sesungguhnya Buka pintu rahmat Buka pintu rezeki Buka pintu keampunan Minta kepada Allah Pada siapa lagi Kita nak minta Bukan mengharap pada manusia Tapi mengharapkan kepada Allah Yang Esa Jadi Saya rasa cukup Sekat itu Mudah-mudahan Kita jumpa lagi Di lain masa Kita jumpa lagi Di episod akan datang Berakhirnya Sudilah kiranya Menyambut salam manusia Dan salam sayang Daripada saya Syamsul Debat Untuk anda semua Di mana juga anda berada Oke cuy Oke cuy Itulah tadi Da'wah singkat ya Da'wah tercerama singkat Dari Ustadz Syamsul Debat ya Walaupun video ini singkat cuy Saya mendapatkan Hiburan yang cukup Jujur aja cuy Saya sebenarnya Baru bangun gitu ya Karena melihat cuaca bagus Jadi Cocok banget Untuk buat video gitu ya Tapi bagi saya cuy ya Kalau kondisi Habis bangun tidur Saya tuh susah banget Untuk ngakak gitu ya Susah banget untuk Terhibur gitu ya Durasinya cuma 8 menit lebih gitu ya 8 menit lebih Tapi menurut saya nih Banyak-banyak pengajaran Yang bisa kita dapatkan Banyak hiburan Yang bisa kita dapatkan Terutama buat kita Yang sudah berkeluarga cuy ya Suami istri pastinya cuy ya Perempuan laki-laki Gitu ya Mengapa saya suka banget Kalau Ustadz Syamsul Debat Membahas tentang Berumah tangga Karena memang Yang dibahas Ustadz itu selalu Membawa kita Benar-benar Kedunia nyata gitu ya Memang yang dibahas Ustadz itu Benar-benar nyata gitu ya Ini walaupun ada berlebihan Yang layaknya di film-film Tapi di film-film pun Juga melakukan itu Karena memang Mereka selalu melihat Atau Mendapatkan cerita Dari kehidupan yang nyata Oke dan mungkin itu aja Terima kasih buat teman-teman kita Yang mengirimkan video ini Jangan lupa Bantu like-nya cuy ya Bantu komen di bawah Bagaimana tanggapan Koran tentang cerama Atau dakwah singkat Kali ini Kalau koran punya video lain Bisa kirimkan saya Linknya di Instagram Saya cuy ya Atau kirimkan videonya Langsung Jadi masalah Atau text aja Nama saya Di tiktok cuy ya Jangan lupa follow Tiktok saya juga cuy ya Karena disitu saya akan Membuat Live gitu ya Kita akan Ngobrol santui Di tiktok cuy ya Oke dan mungkin Saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya di thank you next Thank you next Dan thank you next Bye Sub indo by broth3rmax